Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Khusus Kelut Meletus. Kita sudah terhubung dengan Priskan Niken yang saat ini berada di Malang, Jawa Timur. Kita langsung bergabung. Niken, bagaimana jalur distribusi dan juga komunikasi bantuan untuk para pengungsi atau posko-posko pengungsian yang ada di kota Malang? Ya Wahyu, saat ini saya berada di sebuah posko pengungsian, tepatnya di wilayah Pujon, di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Posko ini merupakan salah satu posko utama yang membawahi sekitar lebih dari 50 titik pengungsian. Di posko inilah seluruh distribusi, juga jalur komunikasi membantu para warga. Seperti yang dapat Anda saksikan di sebelah kanan saya ini, ada beberapa warga yang memang kerap datang dan melihat informasi-informasi yang berada di papan informasi. Ini adalah daftar tempat-tempat pengungsian atau titik-titik tempat warga mengungsi yang berasal dari Ngantang dan dari Kasembon. Di wilayah-wilayah ini dijabarkan dengan jelas titik-titik pengungsiannya di mana dan ada berapa jumlah pengungsi. Selain itu, papan informasi ini juga sangat berguna bagi warga-warga yang ingin mencari keluarganya. Di sini adalah papan komunikasi yang mencantumkan nama-nama warga-warga yang hilang dari keluarganya. Tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak BPBD, namun pihak BPBD menyampaikan bahwa nama-nama yang terdaftar di sini tidak bisa dipastikan hilang di lokasi. Bisa ada kemungkinan nama-nama yang berada di sini terpencar dengan keluarganya di posko-posko pengungsian yang lain. Mengingat di wilayah Ngantang, untuk wilayah Ngantang dan Kasembon ini, ada lebih dari 50 titik pengungsian yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Malang. Papan ini sangat berguna tentunya bagi warga yang mencari keberadaan keluarganya. Seperti ada dua orang warga yang saat ini sedang mencari keberadaan keluarganya. Dan ini terus berlangsung. Sejak pagi kami berada di sini, ada beberapa warga yang terus mencari informasi tentang keberadaan keluarganya. Di posko ini juga dicantumkan ada tujuh warga yang meninggal akibat erupsi Gunung Kelut. Nama-nama ini dipastikan sudah dikonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah maupun pihak BPBD yang menangani pengungsian di wilayah Kelut. Selain itu kalau kita bergeser sedikit dari papan besar yang berada di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya ini adalah meja untuk jalur informasi seluruh warga Ngantang maupun warga Kasembon dan bagi para pengungsi. Di sini warga bisa menyampaikan kondisi di titik pengungsian mereka, menyampaikan kondisi mereka, juga bisa meminta keterangan apapun. Juga melaporkan pendataan di wilayah pengungsian. Di meja koordinasi ini warga bisa mempertanyakan di mana kondisi keluarganya, atau bagaimana kondisi daerahnya, serta sampai kapan kira-kira warga harus mengungsi. Di meja ini juga lah warga bisa menyampaikan apa saja yang masih diperlukan selama ia mengungsi. Tadi dari hasil perbincangan kami dengan beberapa pengungsi sempat disampaikan, bahwa untuk kondisi pengungsian di wilayah Pujuan ini kondisinya cukup baik. Untuk masalah makanan, konsumsi, juga pakaian lumayan tercukupi, namun yang masih dibutuhkan adalah selimut dan juga makanan untuk bayi dan anak-anak. Seperti yang Anda lihat di samping kiri saya ini ada bertumpuk, banyak sekali kardus berisi makanan, juga minuman, juga ada beras. Ini berasal dari pemerintah daerah maupun dari relawan dan juga dari pihak-pihak swasta yang menyumbangkan makanan untuk di posko pengungsian di wilayah Pujuan ini.